Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi ke teman-teman bagaimana cara menyolder sebuah kawat aluminium mana tau disini ada teman-teman yang senasib dengan saya yang mampunya cuma bisa beli kawat aluminium atau memang tertipu atau memang ya adanya cuma seperti itu saya akan berbagi cara menyoldernya seperti ini pertama-tama jika kita menyolder jangan lupa dikupas dulu kulitnya ini adalah kawat aluminium kita sediakan kawat atau tabel serabut dari tembaga sedikit saja seperti ini kita lilitkan ke ujung kawat aluminium tadi yang ingin kita solder kita lilit sekuat mungkin kalau perlu sisi sini dan sisi sini kita tarik pakai mobil terap lilitannya lebih kencang kita lilit sekencang mungkin agar kawat tembaga ini mencengkram kawat aluminium ini setelah seperti ini baru kita solder kita sekarang sudah bisa menggunakannya kita bisa menolder misalnya kita butuh ke PCB kita bisa tinggal solder dia ke PCB oke gitu ya teman-teman atau jika yang kita ingin sambung itu juga terbuat dari aluminium ya kita buat juga seperti ini ujung satunya baru kita sambungkan dengan timah solder atau kita juga bisa menyambungnya dengan kawat tembaga lain atau kita juga bisa menyambungnya dengan oh ini tidak bisa oke jadi kesimpulannya jika kita mempunyai tabel atau kawat selagi dia terbuat dari logam otomatis kita bisa mengusahakannya dengan solder dengan cara seperti ini kecuali tabel tadi terbuat dari ini otomatis tidak bisa oke terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman jika suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan agar teman-teman bisa tidak ketinggalan dengan tutorial atau video informasi selanjutnya terima kasih walaikum walaikum